Satu-satunya mahasiswi baru tahun 2018 kemarin Ada Apa santanya? 8 Dan itu sekilas perkenalan dari kami Mohon barokah tuanya dan nanti Bila kekenan Minta ijazah api khat Untuk teman-teman membangun barokah Minta ijazah seluruh Terima kasih Selanjutnya kami serahkan Sambutan Sambutan Kelamaan Dan selan Kami serahkan Sambutan 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 Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah Alhamdulillah Wa alhamdulillah Wa salatu Ala akhbali khalqillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah Wa alihi Wa alhamdulillah Wa alhamdulillah Wa alhamdulillah Wa alhamdulillah dan terhadap alami yang terhormat dalam menghormati dan memuliakan para seluruh susantri mahasiswa yaitu khidmat tak lupa khusus untuk pencoyasan Ustaz Mashkur Ismail dan juga Al-Ustaz Tajuddin dan juga Al-Ustaz Manakosin yang belum hadir Al-Ustaz Jabir dan Sampai Masyidat mudah-mudahan kita semua dirampati diberi Allah SWT buat saya hari ini spesial kenapa ini hari Sabtu Subuh biasanya saya live streaming Facebook Hubur Subuh kajian Subuh nah hari ini spesial ini kajian Hubur Subuhnya di pesantren mahasiswa Baitul Nikman ya Al-Hawman sudah bayang jadi saya ingin berpanjang kata kita akan dengarkan nasihat dunia dari guru kita guru kami khususnya Al-Ustaz Al-Walid Al-Hussein bin Hamid Al-Qas yang menyampaikan permintaan teman-teman disini Ustaz temanya seputar kemuliaan khidmah kepada Al-Quran kemuliaan berkhidmah kepada Al-Quran nah mudah-mudahan ini dapat memberikan motivasi untuk saat mempertimbangkan mahasiswa Baitul Nikman agar semakin dekat kemudian rekat dan lekat dengan Al-Quran jangan sebaliknya malah menjauh berhajar dan melepaskan diri dari Al-Quran karena memang melepaskan diri dari Al-Quran adalah sumber bencana yang terbesar dalam hidupan manusia nah mudah-mudahan nanti guru kita al-Ustaz akan memberikan panduan-panduan melalui silauh ayat-ayat suci Al-Quran buat kita yang hadir disini buat para mahasiswa khususnya agar memiliki motivasi untuk memperjuangkan Al-Quran menyebarkan Al-Quran dan hidup bersama Al-Quran karena hidup yang paling bahagia adalah Al-Quran hidup yang paling membawa kebahagiaan sebagaimana hidupnya para nabi dan para suhabat yang mulia adalah hidup di bawah naunan pandu Al-Quran nah kepada guru kita kami terima kasih namun sedikit sebiasa dihatai kalau kita mau mulai pursuh membaca kawasul Al-Quran jangan saja ikuti bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim ya Fatah ya Ali ya Fatah ya Ali ya Fatah ya Ali بالQuran al-Karim Alhamdulillah al-ma'bud, tefaktul wal-jud, judlana bil-maksud, bil-qur'anil-kariim Ya khattar, ya alim, ya khattar, ya alim, ya khattar, ya alim, bil-qur'anil-kariim وبلوه الآمان, وصلاح الأحوال, والقبول والإقبال, bil-qur'anil-kariim Ya khattar, ya alim, ya khattar, ya alim, ya khattar, ya alim, bil-qur'anil-kariim وصلاح الأسوار, وتوالي الأنوار, وانتداد الأعمار, bil-qur'anil-kariim Ya khattar, ya alim, ya khattar, ya alim, ya khattar, ya alim, bil-qur'anil-kariim Ya khattar, ya alim, 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 bil-qur'anil-kariim Dائman Rabbi sal ala nabi'i mursal Bilkitab ilmunzal, bilqur'anil karim Ya Fattah, ya Ali Ya Fattah, ya Ali Ya Fattah, ya Ali Bilqur'anil karim O'alakul li'al Wassahaba Erdan Wadhu'atil juhal Bilqur'anil karim Ya Fattah, ya Ali Ya Fattah, ya Ali Ya Fattah, ya Ali Al-Fatihah 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 Allah Al-Fatihah 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 Alhamdulillah Al-Fatihah 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 Al-Fatihah